Selanjutnya dari telepon kembali kami coba siapa? Pendengar dari Jakarta Timur, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, saya yakin dan sangat yakin ya, segala sesuatu datangnya hanya dari Allah. Cuma pertanyaan saya, apakah virus corona itu paling berbahaya dibanding sama virus-virus yang lain? Karena kok sampai ada larangan umroh, sejak dulu kan belum pernah ada terdengar larangan umroh gitu kok, sekarang ada larangan umroh karena virus corona itu. Jadi apakah itu paling berbahaya gitu Pak Ustadz? Padahal saya yakin banget semuanya, yakin sekali semuanya itu datangnya dari Allah Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Silahkan. Pertanyaannya diajukan ke pemerintah Saudi, bukan ke saya. Tetapi saya akan jawab juga bahwa setiap negara, setiap kota itu punya kebijakan masing-masing. Mereka tentunya ketika mengambil keputusan, ya sudah musyawara antara umrohnya dengan juga ulamanya. Mereka mengambil keputusan juga enggak sembarangan. Artinya pelarangan seperti ini, dia juga enggak mau bahwa negerinya akan datangi oleh orang-orang yang berpenyakit, yang mengorbankan rakyatnya. Enggak mau mereka juga. Atau tadinya enggak ada penyakit penular, jadi timbul penyakit penular. Mereka punya kebijakan. Dan itu haknya mereka. Haknya negara. Tentang dilarangnya masalah umroh itu kebijakan mereka yang kita enggak tahu. Dan juga kalau soal bukan hanya kerugian itu bukan hanya dari luar, negara itu juga rugi. Enggak ada orang datang itu rugi. Tapi kenapa dia mengambil kebijakan demikian? Ya tentunya dia sudah memikirkan masalah dan mafsadahnya. Soal masalah umroh itu dilarang bukan baru sekarang. Haji dilarang. Udah berkali-kali dulu. Di zaman-zaman dulu tahun abad ke-3, abad ke-4 dulu. Waktu orang-orang syia menguasai Mesir itu, itu kan sempat mereka membunuh orang-orang yang menuliskan ibadah haji. Sehingga haji ditutup. Dan mereka bukan hanya mengambil hajar aswad. Orang syia itu. Koromito. Dipindahkan dan itu bertahun-tahun. Dilarang itu haji orang. Dari seluruh dunia. Dan itu hanya berapa. Kalau enggak salah sudah enam atau tujuh kali pernah dilarang itu. Di zaman dahulu. Itu bukan baru pelarangan itu. Dilihat kepada masalah dan bayar. Kalau umroh itu biarkan zaman haji itu datang, bisa dibunuhkan oleh orang-orang syia. Sehingga dilarang. Sama saja kan kejadian sekarang umroh dilarang. Yang rugi bukan hanya travel umroh. Bukan. Saudi juga rugi. Tapi kenapa mengambil kebijakan? Karena menurut mereka berbahaya. Setelah mereka juga musyawarah dan yang lainnya. Jadi kita seorang muslim, kita lihat untuk diri kita. Ketika kita melihat untuk masyarakat, itu perlu ada penjelasan yang lainnya. Karena kita enggak akan mampu. Sama bicara soal negara. Lebih lagi. Kadang-kadang orang enggak melihat dirinya. Saya yakin. Betul kita yakin. Orang lain belum tentu yakin. Mereka juga yakin bahwa Allah yang menurutkan penyakit, Allah yang menurutkan penyakit. Mereka yakin. Wah di sana banyak ulama-nya. Mereka yakin itu. Tapi kan harus menolak bahaya. Karena ada kaidah. Menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil maslahat. Itu kaidah. Yang dipakai oleh para ulama. Jadi itu harus kita lihat. Jangan kita melihat dengan diri kita. Jangan. Karena kita enggak. Umpamanya ada yang enggak berangkat umroh. Kenapa? Takut. Kalau itu dihadapkan kepada kita, kita juga sama seperti mereka. Saya pikir cukup sampai di sini. Kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Dan dapat kita mengambil pelajaran dari semua yang terjadi. Agar kita semuanya kembali kepada Allah. Kajian kita, masalah akidah ini. Bukan sekedar wabah corona. Tapi kita mengkaji masalah akidah agar kita kembali. Kepada Quran, sunnah, al-abih, masyarakat. Kita kembali kepada Allah. Karena kita pada hakikatnya hamba Allah. Kita hamba Allah. Kita pasti mati. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita bertobat oleh semua dosa. Kemudian kita laksanakan syariat. Melakukan perintahnya. Menjauhkan larangannya. Dan harus kita ingat bahwa Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah sangat sayang. Maka kita terus berdoa dan mohon kepada Allah. Agar Allah mengindahkan kita dari berbagai macam malapetaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.